Sama dan juga Taufik, hingga saat ini ketinggian banjir ataupun air di Jalan Haji Amsir, Cipenang Melayu ini sudah mencapai 1,5 meter. Ada sekitar 700 kepala keluarga yang terdampak banjir, ini dari RT1, 2, 3, 4, 5 dan juga 7. Di antara seluruh RT yang paling parah adalah RT1, karena lokasinya tepat berada di samping Kali Sunter. Dan kalau misalnya kita lihat sampai dengan saat ini, walaupun ketinggian banjir sudah mencapai 1,5 meter, namun listrik di daerah terdampak banjir ini masih menyala, sehingga ini cukup berbahaya. Dan akibat dari banjir ini sendiri juga sebagian warga sudah mengungsi, namun hanya 100 warga saja yang memilih untuk mengungsi, sedangkan sisanya memilih untuk tinggal di lantai dua rumahnya, ataupun untuk sementara berada di luar rumah di sekitar lokasi banjir. Dan kalau misalnya kita lihat, akibat dari banjirnya ini adalah meluapnya Kali Sunter yang berada tepat di samping pemukiman warga. Terlebih, Kali Sunter ini lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi pemukiman warga sendiri. Selain itu juga, pembangunan sipil yang belum selesai ini menjadi salah satu penyebab dari banjir yang ada di Jalan Haji Amsir. Dan kalau misalnya kita lihat, tadi sudah ada 4 perahu karet, ini dari Kelurahan Cipinang Melayu, dan juga Dinas Pemadam Kebakaran dari Jakarta Timur, yang sudah sejak pagi tadi mengevakuasi warga, namun hanya sekitar 100 warga saja, sedangkan yang lainnya memilih untuk tinggal di lantai dua rumahnya. Mulai dari keterangan warga sendiri, walaupun banjir ini tidak separah tahun-tahun kemarin, namun ada perbedaannya. Jika tahun-tahun kemarin, banjir ini datangnya secara bertahap, air naik, namun hari ini air langsung naik pada pukul 8 pagi tadi, dan semakin ke sini semakin meningkat debit airnya. Dan belum ada bantuan dari pihak pemerintah setempat, tadi saya sempat berbincang dengan warga sekitar, mereka berharap adanya bantuan makanan dan juga minuman air bersih serta popok untuk bayi. Rama dan juga Taufik.